Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang A+. Di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback yaitu S-Work Tarmac SL7 guys. Ini framenya datang dari Jakarta. Kepunyaan Mas Taufik Hidayat. Warna orinya dia hitam doff, kemudian di bagian tulisannya warna putih guys. Dan ini nanti spesial akan kita buat warna hitam lagi, cuma di bagian tulisannya itu kita buat warna Fruit Rainbow guys. Oke langsung aja kita kerjakan, framenya sudah kita amplas cat lamanya, kemudian sudah kita epoxy seperti ini dan epoxynya sudah kita amplas juga guys. Jadi ini siap menaik ke warna. Untuk warna yang kita naikkan adalah warna hitam, cuma bukan hitam solid, kita pakai warna Black Mika. Jadi dia warna hitam, ada partikel warna-warninya halus banget di dalam. Setelah warna hitam kering, sekarang kita buat untuk detail-detail tulisannya. Seperti ini di bagian top tube ada tag name-nya yaitu Taufik Hidayat. Kalian kayak nggak asing kan dengan nama Taufik Hidayat. Sama, saya juga. Ada logo bendera-nya juga. Kemudian untuk di bagian tulisan S-Work-nya, ini yang spesial, sudah kita buat. Jadi ini warna, namanya warna Fluid Rainbow guys. Jadi dia abstract, kemudian bagian list-nya itu warna krum. Jadi untuk detail-nya kita tunjukkan nanti. Kalau sudah jadi, langsung saja kita eksekusi untuk proses finishing pengeklieran guys. Untuk finishing pengeklierannya pun ada dua tahap. Jadi clear lapis awal, kita tunggu kering sekitar dua hari, kita amplas lagi. Kemudian terakhir, finishing clear yang kedua, itu kita clear yang terakhir. Kemudian kita tunggu sekitar dua sampai tiga hari, baru kita detailing, kita polish. Dan kita lihat hasilnya seperti apa guys. Nah, dan ini lihat hasilnya teman-teman proyek kita kali ini. Hedgework Tarmac SL7 warna Black Mica Fluid Rainbow. Kita review satu persatu mulai dari depan. Di bagian depan fog-nya cukup polos saja warna Black Mica. Kemudian di bagian headtube-nya ada logonya. Warna Fluid Rainbow di dalam. Kemudian di bagian list-nya dia itu warna Chrome guys. Ini di bagian tulisan dan logo-logo kalau dirabah seperti ini sudah halus mulus. Nggak terasa nut-nya sama sekali. Kemudian lanjut lagi pada bagian downtube. Di tulisan Hedgework-nya sama pakai motif Fluid Rainbow juga. Cakep banget ini motifnya keren. Ada perpaduan warna yang banyak. Nah, di bagian pinggirnya juga sama. Dia ada list-nya tipis warna Chrome guys. Ini kalau dirabah sini, gini sudah halus dia guys. Kemudian lanjut lagi di bagian top tube. Kemarin kita buat tag name-nya. Tulisan pemilik sepedanya atau Vicky Dayat. Di sampingnya ada logo bendera kebangsaan kita. Indonesia tercinta. Kemudian di bagian sini stiker UCI. Lalu stiker SES juga sudah kita buatkan seperti orinya. Untuk tulisan fake carbon juga sudah kita buatkan. Kemudian stiker handmade in Taiwan juga sudah terpasang guys. Lalu kemudian di bagian belakang sini juga ada tulisan tarmac. Untuk tulisan tarmac-nya juga sama. Kita buat motif Fit Rainbow. Lanjut lagi. Ini saya tunjukkan untuk detail finishing pengekelirannya. Kalian bisa lihat sendiri. Glossy-nya sudah glossy maksimal. Kemudian hasilnya juga flat. Karena terakhir tetap kita finishing detailing menggunakan polis guys. Ini cakep banget untuk motif abstrak-nya. Yaitu fluid rainbow berwadu dengan warna hitam guys. Dan untuk hitamnya sendiri ini bukan hitam biasa. Jadi black mica. Kalau di video ini tidak terlalu terlihat. Kalau dilihat langsung dan ketika terkena cahaya atau panas matahari itu dia baru kelihatan ada partikel multi-aranya yang lembut banget guys. Nah seperti ini hasilnya. Ini cakep banget ini tulisannya asli motif abstrak-nya. Dan tentu saja ini pada bagian tulisannya itu motifnya tidak ada yang menyamain guys. Jadi ini limited dia motifnya adalah motif fluid rainbow. Kemudian lanjut lagi pada bagian fog-nya ini untuk detailnya sudah glossy maksimal juga. Flat juga. Kemudian ada detail stiker UCI-nya juga sudah kita pasang di bagian dalam sini. Dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini. Ini siap ready. Saya kirim balik ke Mas Taufik Hidayat yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan beliau suka dan puas dengan hasilnya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.